Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia Senin 22 Januari 2024 Timur, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia Memasuki tempat apel Siap! Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tôi selamat menikmati 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 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan pegawai negeri sipil ke-1, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 mengangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati paling baik selamat menikmati selamat menikmati Kepada para saksi dimohon menuju meja penanda tangan Kepada kepala badan pengembangan sumber daya manusia, hukum dan hak asasi manusia Dimohon menuju meja penanda tangan Penanda tangan berita ajalah sumpah jabatan dan pangka integritas dimulai Pertama pengembangan sumber daya manusia, hukum dan hak asasiShe selamat menikmati selamat menikmati perandang tangan selesai kepada kepala badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia bergerak kembali ke tempat kepada para saksi dan perwakilan pegawai yang dilanti dimohon kembali ke tempat semua aman kepala badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namun mudah dan salam kebajikan yang saya hormati para pimpin tinggi pratama pejabat komisional ahli utama di lingkungan BPSP hukum dan lama para pejabat administrasi dan pejabat komisional yang berbahagia serta tentu saja saudara-saudara sekalian yang pada hari ini diambil sumpah menjadi pegawai di sebuah mengawali sambutan ini sekali lagi mari kita panjangkan budi dan sempur bergerak Allah di hari Senin mengawali pelaksanaan tugas kita di minggu ke 4 ya di bulan Januari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir apel pagi sekaligus menyaksikan dan menjadi saksi pengambilan sumpah 15 orang calon pegawai negresi yang saat ini telah resmi diangkat sebagai pegawai negresi Bapak Ibu sekalian tentu momen ini bagi kita semua menyenangkan dimana ada satu hari dulu sekian puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita mengalami hal yang sama oleh karena itu beberapa hal ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian baik CPMS atau PMS selamat dan PMS selamat untuk yang baru saya pimpinan seluruh staf BPSDN mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara melangkaui masa percobaan karena masa pengabdian kepada negara sebagai CPMS sering dikatakan sebagai masa percobaan dalam masa percobaan itu tentu beberapa hal berbeda dengan pegawai negeri sipil dimulai dari hak-hak keuangan hak-hak kepegawaian sampai kepada hak-hak lain yang melekat pada urusan keuangan dan kepegawaian mulai hari ini saudara-saudara sudah resmi menjadi pegawai negeri sipil oleh karenanya mulai hari ini terhitung bulan lepas kadangkali atau seharusnya seperti itu maka hak-hak keuangan maupun kepegawaian sudah sepenuhnya dapat saudara-saudara dapatkan atau saudara perolah kalau selama ini memperoleh hak keuangan baru 80% maka mulai bulan depan insyaallah sudah mulai 100% saya berharap kemarin pada masa percobaan karena hanya dibayar 80% maka semangat pengertian juga hanya 80% nah di kesempatan ini mulai hari ini maka pengertian yang diberikan sudah seharusnya juga menjadi 100% saudara-saudara sekalian kalau saya flashback ke masa dimana saya pernah mengalami ini itu saya alami sekitar tahun 89 90 tahun di satu kota kecil namanya mana Bungur Selatan pangkat yang di sana waktu itu baru dua pilih dan tentu berbeda jika dibandingkan dengan adik-adik yang sekarang mengawali tugas pengambiannya sebagai pengatur oh sorry penata kalau kami dulu baru pengatur sekarang sudah penata maka tingkatan-tingkatan itu meskipun di telina kita terdengar lebih sebagai istilah sebetulnya itu memiliki makna kenapa golongan dua itu disebut pengatur kenapa golongan tiga itu sudah mulai menjadi penata dan golongan empat menjadi pembinan nah itu bukan sekedar istilah-istilah tapi semua jenjang itu memiliki makna pengatur beda dengan penata penata beda dengan pembinan saya kira itu hal yang pertama mesti kita pahami kemudian saya juga teringat ketika diangkat menjadi PMS saya tidak tahu saya akan menjadi apa dan saya pengen jadi apa tidak terpikir waktu itu nah seiring perjalanan waktu itu kemudian terpikir bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini di dalamnya ada 11 menit kita boleh mengawali dari masalah tapi kita tidak pernah tahu kita akan berhenti di mana dan ketika kita membayangkan kita akan berhenti di mana maka itu adalah visi itu adalah cita-cita dengan berbagai macam kebijakan di bidang pegawai raihan raihan itu bisa diperoleh lebih cepat bisa rata-rata atau bisa tertinggal sepenuhnya ada pada diri kita masih kasih sekarang kita mulai start dengan golongan 3 penata muda setelah itu terus jenjangnya akan naik dan kita harus mulai menentukan saya akan kemana dan ini berakhir di mana tidak perlu jauh-jauh tidak perlu bertanya lihat saja pengalaman-pengalaman para pimpinan lihat saja contoh-contoh yang ada di sebelumnya supaya kelahan di kemudian hari tidak ada penyesalan supaya kelahan di kemudian hari tidak ada penyesalan jadi mulai visi itu mulailah cita-cita itu dibangun sejak sekarang dan untuk kita semua ini sudah tanggal 22 sudah 24 ternyata di bulan Januari jadi hampir satu bulan 2024 ini akan berlalu bulan ini sepenuhnya kita pakai sebagai bulan di mana kita memantapkan perencanaan yang selama ini sudah disetujui sudah boleh dilaksanakan dengan bukti bahwa kita sudah memperoleh dipang instrumen kinerja juga sudah kita buat tinggal lagi kita menunggu kapan semua kegiatan itu bisa mulai kita laksanakan biasanya di awal agak landai agak landai dan menuju puncaknya itu makin intensitasnya bertambah tinggi bapak ibu sekalian kalau kita mau belajar dari pengalaman setiap tahun mau belajar dari pengalaman setiap tahun dan mau melihat orang lain bekerja seperti apa tentu ada motivasi setidaknya yang harus kita mulai tingkatkan kita tidak pernah berusaha misalnya menjadi salah satu sakker yang memperoleh penghargaan karena realisasi anggarannya baik sejak ini kita tidak pernah berusaha setidaknya selama saya di sini karena semua hanya berpikir anggaran itu pada akhirnya di akhir tahun nanti di bulan Desember akan tercapai setidaknya 92% dari anggaran yang sudah dialokasikan tidak pernah kita merasa berpikir harus berprestasi harus berkompetisi tentang itu padahal prestasi yang didahir jiwa kompetitor yang kita munculkan itu akan akan mendapatkan apresiasi dari kementerian ini kepada kita banyak hal yang bisa kita jadikan contoh di sini bisa kita lihat di sini penganggaraan kita setiap tahun flat hanya sebesar itu bukan tidak mungkin kita naik contoh kemarin kalau mengikuti istilah Ibu Susi Pemimpin KKP dulu cek cek ombang tahun lalu Kepala BPSDM mencoba melihat potensi sebesar apa anggaran sebetulnya bisa kita peroleh dengan dengan cara kita punya data waktu itu hampir 2000 pejabat strukturan sudah duduk belum dididik setelah dihitung membutuhkan anggaran setidaknya 40 miliar dan dengan perencanaan yang baik akhirnya anggaran itu bisa kita peroleh diklat itu bisa kita kerjakan kenapa saya katakan ini cek ombang harusnya anggaran yang 40 miliar yang kita peroleh di paruh kedua pelaksanaan anggaran di 2024 2023 itu menjadi baseline ketika kita akan merencanakan anggaran kita kalau dulu kita hanya dapat sekitar 4-5 miliar kalau ditambah 40 miliar berarti 44 miliar sebetulnya anggaran penyelenggaraan diklat kita bisa kita tolong tapi apa yang terjadi yang diusulkan hanya seperti itu tidak pernah mencari kita untuk melakukan hal yang lebih maju lebih baik lebih banyak hal yang seperti flat rata-rata apalagi tahun ini mekanisme penggunaan PNBP yang diperoleh oleh unit-unit penghasil PNBP misalnya KI, Abu, dan imigrasi itu sudah dapat luas kita usul dan BPSDN ini menjadi sankernya Direkturat General Imigrasi ketika berbicara tentang alokasi anggaran yang diperoleh bersumber dari PNBP saya kira saya tidak berlebihan bicara ini kepada kita semua sekarang ini tidak ada lagi menopoli bahwa penganggaran ini hanya diketahui oleh jabatan-jabatan tertentu kita semua bertanggung jawab terhadap kinerja PPSDN lalu kenapa masih seperti itu saja mungkin hal yang pertama kita harus keluar dari zona nyaman ini adalah bagaimana kita melihat sekeliling kita ketika kemarin menyelenggarakan ikhlas PIN memang kita tidak mampu kita tidak mampu resurs kita untuk menyelenggarakan itu tidak cukup sarana-prasarana tempat pelatihan tidak cukup pasti tidak cukup ya kemudian Widia Iswara pasti tidak cukup lalu mari kita membuka diri waktu itu kita menyurat kepada langkah bahwa di sekeliling kita yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi bukan kita saja ketika kita mencari ketika kita kelang meminta rekomendasi berapa balai dikat di Indonesia ini yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan dikatin bapak bapak ibu tahu ratusan bulan dan kita hanya memilih 23 dan harusnya yang 23 itu melekat pada pikiran kita oh melalui dukungan 23 balai diklat itulah pengembangan kompetensi di kementerian hukum dan hafi ini dapat dilaksan 64.500 lebih pegawai gak bisa kita selenggarakan sendiri tidak mungkin ketika hanya kita berpikir sendirian dengan tiga balai diklat yang belum juga terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan diklat sulit bagi kita untuk mengembangkan kompetensi 64.500 lebih pegawai yang kita hanya seperti jumlahnya hanya 300 lebih itu pun tidak semua ada pada aspek-aspek penyelenggaraan teknis tugas teknis fungsi teknis BPSD mari kita membuka diri buka pikiran kita dobra jurnanya zaman itu sudah bukan waktu mari kita maju dan maju kita bersama-sama saya kira itu mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan mengawali pelaksanaan tugas dan pada pelantikan 15 orang BPSD pagi hari mudah-mudahan ini bermanfaat satu satu hal yang ingin saya tegaskan kembali adalah mari kita saling membantu mari kita saling mendukung untuk mewujudkan kinerja BPSDM yang lebih baik jangan biarkan para pimpinan hanya menjadi orang-orang yang pandai bicara saya ulangi jangan biarkan para pimpinan itu hanya menjadi orang yang pandai bicara menyampaikan cita-cita dan mimpinya tapi tidak pernah mendapat dukungan yang semestinya saya ulangi jangan biarkan para pimpinan hanya menjadi orang yang pandai bicara tapi mari kita bantu mewujudkan apa yang menjadi keinginan apa yang menjadi cita-cita dan menjadi harapan atas peningkatan kinerja BPSDM di masa-masa yang akan datang terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tidak tersampaikan di lain topik berhidupi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Om Santi 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 Allah Sia Rah Menyanyi Tanu aku bagimu negeri berhidupi berhidupi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton